Tunggu, Roro Swastri? Apa yang kau katakan tadi? Kau memiliki putra? Apakah yang kau sebut itu nama putraku? Tanya Jagatirta dengan kedua mata masih terbelalak. Nyimas Roro Swastri tertegun mendengar pertanyaan Jagatirta. Tapi dengan cepat laki-laki yang sebenarnya masih sangat ia cintai itu mencengkram kedua lengannya. Roro Swastri, jawab pertanyaanku. Pinta Jagatirta dengan nada suara tinggi. Kakang, kau menyakitiku. Lepaskan. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Pinta Nyimas Roro Swastri dengan nada lirih. Jagatirta menganggukkan kepala dan menuruti permintaan Nyimas Roro Swastri, dengan perlahan melepaskan cengkraman tangannya. Sekar Kencana dan Nyimas Gelupandita serta bayi baratan nampak saling memandang satu sama lain sambil terdiam. Seolah mereka juga sedang menunggu apa yang akan diungkapkan oleh Nyimas Roro Swastri. Seperti yang kalian tahu, aku mengikuti ayah anda untuk menyertai rombongan sang Prabu ke alam halus dalam keadaan mengandung buah cinta terlarangku dengan Jagatirta. Aku memang menyamarkan kehamilanku itu dari semua orang dengan sedikit ilmu panglimunan yang aku miliki. Namun ibarat pepatah, sepandainya aku menyimpan aib, maka waktu pula yang akan membukanya. Kehamilanku akhirnya terbongkar dan sang Prabu menyuruhku untuk melahirkan jauh dari istana. Persisnya, aku melahirkan di sebuah gubuk reyot ditemani seorang daya yang tua. Setelah aku melahirkan, utusan sang Prabu yang merupakan Tuan Sinopati datang untuk membawa puteraku, peranaku sumah, keluar dari alam halus. Di sini, Nyimas Roro Swastri menghentikan penuturannya karena harus menyeka derai air mata yang membasai pipi. Sekar yang melihat, Nyimas Roro Swastri sedang terisak, memutuskan untuk melangkah mendekat dan memeluknya. Melihat Sekar Kencana dengan sangat tulus mencoba menghiburnya Nyimas Roro Swastri lewat pelukan, Jagatirta perlahan mengulurkan tangan untuk memegang bahu Sekar. Namun, dengan cepat, Sekar Kencana mengangkat sebelah tangannya sambil menggelengkan kepala. Seolah sedang memberi tanda bahwa ia sama sekali tidak mau disentuh oleh Jagatirta. Di lain pihak, Jagatirta sendiri hanya bisa menghela nafas panjang melihat reaksi dingin Sekar Kencana yang notabene adalah istri sahnya. Ente gak jantan sih bre, ketahuan udah punya bini, pas cinta pertama nongol malah baper. Ucap saya dalam hati, yang mendukung penolakan Sekar Kencana kepada suaminya. Mendadak, Jagatirta melempar pandangan tajamnya ke arah saya. Saya sendiri sempat terkaget, karena khawatir Jagatirta mendengar apa yang barusan saya ucapkan dalam hati. Tapi saya mencoba bertingkas tenang mungkin tanpa mengundang kecurigaan. Dan secara perlahan, saya kembali mengalihkan pandangan ke arah Sekar Kencana dan Nyimas Roro Swastri yang masih berpelukan. Imam, lu pura-pura bego aja sih. Jangan liatin Jagatirta. Ntar dia curiga lagi. Ucap saya dalam hati, sambil terus berpura-pura fokus memandangi Sekar yang masih mengelus-elus punggung Nyimas Roro Swastri. Aku merasa sangat rapuh saat itu Sekar Kencana. Aku sebagai seorang ibu yang baru saja melahirkan separuh belahan jiwa, harus merasakan sakitnya rasa kehilangan buah hati. Aku hanya sempat memeluk puteraku peranak usuma untuk sesaat. Sebelum akhirnya, kilarang membawa ia pergi jauh. Ratap Nyimas Roro Swastri dalam pelukan Sekar Kencana. Jadi, mimpi yang ratusan tahun lalu sempat menghantui diriku adalah benar darimu, Roro Swastri? Tanya Jagatirta dengan pandangan mata berubah sayu. Nyimas Roro Swastri mengangkat wajahnya dari pelukan Sekar Kencana dan menganggukkan kepala sebagai jawaban atas pertanyaan Jagatirta. Aku memang mencoba mengirimkan pertanda dari alam halus untuk memberitahukanmu tentang keberadaan puteraku, kakak. Tapi kilarang mengetahui hal tersebut dan mengirimkan tabir berupa halimun untuk menutupi pandangan siapapun yang nantinya sengaja akan mencoba mencari kebenaran peranak usuma. Jagatirta nampak menggemeratakan giginya begitu mendengar kembali nama kilarang disebut oleh Nyimas Roro Swastri. Sementara, Bayu Barata sempat melirik saya yang sedang menunggu saat tepat untuk membuka jati diri ini sebenarnya. Sejenak, wajah Bayu Barata seolah sedang mencoba membenarkan segala penuturannya tentang sosok Nyimas Roro Swastri pada saya semalam. Mungkin dalam benak jin penjaga saya yang kedua itu, sudah ada kesimpulan tersendiri terkait sebuah kenyataan yang telah diungkapkan Nyimas Roro Swastri. Baru saja saya ingin menanyakan apa yang sedang dipikirkan Bayu Barata. Tiba-tiba, sebuah aura berkekuatan tinggi sangat terasa akan muncul di sekitar kami. Nyimas, Galuh Pandita yang kesaktiannya berada di atas kami semua, langsung bersiap memegangi dua ujung seledang biru yang senantiasa dijadikannya senjata ampuh. Sementara Sekar Kencana, Nyimas Roro Swastri dan Jagatirta serta Bayu Barata nampak sama bersikap waspada menunggu kemunculan sosok yang auranya sudah sangat terasa meski wujudnya belum terlihat. Saya juga tidak mau tinggal diam dan mulai menyalurkan sebagian tenaga dalam ke kedua telapak tangan untuk menggunakan ajian tapak jagat. Saya semakin meningkatkan kewaspadaan. Saat melihat, Nyimas, Galuh Pandita mengangkat dua ujung seledang biru begitu kepulan kabut tebal dan aneh tiba-tiba muncul dari arah depan, samping kiri dan kanan. Meski kami semua memang berada di sebuah hutan di daerah pegunungan, namun kemunculan kabut putih dan tebal terasa sangat janggal di siang hari yang cerah seperti ini. Apalagi, kabut itu hanya mengepung kami dari tiga bagian saja tanpa menyelimuti ruang kosong yang ditumbuhi puluhan pohon-pohon besar di belakang. Sudah jelas, ini adalah suatu kesaktian dari sosok misterius yang sebentar lagi akan muncul. Dari jarak beberapa tombak di depan kami, Jagat Tirta sudah siap dengan menghunus pedang Jagat Samudera untuk melindungi dua wanita yang ia cintai. Sementara Bayu Barata dan Nyimas Galuh Pandita merapatkan diri ke saya dengan posisi bersiap untuk melindungi diri ini. Aku merasakan aura tiga sosok jindi yang kesaktiannya cukup tinggi akan segera muncul, Ger. Tapi jangan khawatir, aku rasakan sanggup meladini tiga jin itu. Kau siapkan saja ilmu yang kau miliki untuk sekedar berjaga-jaga. Ucap Nyimas Galuh Pandita yang saya sambut dengan anggukan kepala dan kedua telapak tangan sudah memendarkan sinar putih. Belum sedetik Nyimas Galuh Pandita selesai berucap, pandangan mata saya menangkap tiga sosok bayangan hitam samar mulai muncul di balik kabut putih misterius yang mengungkung kami dari tiga arah. Kedua mata saya mulai terpincingkan mencoba menggunakan ajian tembus pandang untuk melihat sosok yang identitasnya masih tersembunyi di balik kabut. Namun gagal. Jangankan melihat rupa tiga sosok misterius di balik kabut untuk menembus lapisan asap tebal dan aneh yang mengurung kami pun, saya tidak mampu. Saya hanya bisa melihat siluat postur tubuh ketiga sosok yang masih tersembunyi dalam kabut. Di arah depan, saya melihat siluat tubuh seorang laki-laki berpostur tinggi tegap dan gagah. Sementara dari arah samping kiri, menampilkan bayangan sosok laki-laki tinggi kurus. Dan di arah terakhir, yakni di samping kanan, saya dapat melihat siluat sosok seekor hewan berkaki empat berpostur besar. Jagatirta yang sudah menghunus pedang jagat samudera dengan kedua tangan, tepat di depan dadanya, nampak sangat bersiap sekali untuk menangkis atau membalas serangan dari ketiga sosok misterius yang mulai terlihat berjalan mendekat. Siapapun adanya diri kalian yang bersembunyi dalam kabut, kami semua sama sekali tidak takut dan akan menyerang jika kalian bermaksud buruk. Lebih baik, tunjukkan siapa sebenarnya diri kalian bertiga. Teriak jagatirta dengan posisi tubuh bergerak-gerak memutar ke arah depan, samping kiri dan kanan. Satupun dari kami tidak ada yang mengeluarkan suara. Semua sudah sangat bersiap menghadapi tiga sosok tamu tak diundang yang setiap-tiap sosoknya masih tidak jelas terselubung dalam kabut. Bahkan, Sekar Kencana dan Nyimas Roroswasri yang tadi saling berpelukan sudah memegangi selendang masing-masing dengan wajah sedikit tegang. Bedebah, mereka bertiga tetap tidak mau menunjukkan diri. Baiklah, aku harus melakukan sesuatu untuk melihat seperti apa wujud ketiga tamu kita itu. Ucap Nyimas Galu Pandita dengan nada jengkel yang setelahnya langsung melesat ke depan melewati jagatirta sambil sempat berputar dan mengibaskan satu ujung selendang biru. Serangkuman angin besar tercipta dari kibasan selendang biru Nyimas Galu Pandita. Disusul terdengarnya suara tiga benturan keras saat angin dari selendang sakti menyapu kabut putih dari arah samping kanan, depan, dan kiri. Seluruh tanah tempat kami semua berpijak terasa bergetar hebat saat benturan terjadi. Pandangan saya sempat membesar menyaksikan gelombang angin yang tercipta dari kibasan selendang biru Nyimas Galu Pandita tak mampu menghalau tebalnya kabut sedikitpun. Bahkan, serangan barusan seolah membentur tiga dini gaib sangat kokoh yang seakan-akan berada di balik kabut. Melihat upayanya tidak membuahkan hasil, Nyimas Galu Pandita nampak kian jengkel dan langsung memutar-mutar ujung selendang birunya ke atas. Dari suara bersing dan pendara sinar biru yang keluar dari putaran selendang jelas sekali menandakan bahwa sosok istrinya Kisuta sudah semakin tersulut emosinya. Sebaiknya kau mundur dua tombak ke belakang, Raden. Ucap Bayu Barata yang membuat saya menganggukkan kepala. Saya yang memang merasa sebentar lagi akan ada benturan kembali yang kemungkinan bisa jauh lebih hebat dari sebelumnya menuruti saran Bayu Barata dan melangkah mundur dua tombak ke belakang. Sementara di depan, sosok Nyimas Galu Pandita terlihat sudah memutar selendang birunya dengan semakin cepat. Dari tatapan matai yang berputar dan menyerot tajam ke arah tiga titik kabut tebal, Nyimas Galu Pandita nampak sudah sangat siap untuk menyerang. Siapapun adanya kalian yang dengan sama pengecutnya berlindung dalam kabut, aku akan membuat kalian bertiga menyesali tindakan karena telah berani mempermainkan diriku. Ancam Nyimas Galu Pandita dengan suara bergetar mulai teraliri oleh amarah. Mengetahui tidak ada sedikitpun tanggapan dari ketiga sosok misterius yang ada di balik kabut, Nyimas Galu Pandita langsung menghentakkan kedua kakinya dan melompat tinggi ke atas sambil bersiap melemparkan selendang biru. Bersiaplah! Kalian menerima seranganku! Teriak Nyimas Galu Pandita yang sempat satu kali berputar sebelum melempar senjatanya. Tunggu Putri Brajakrama! Galu Pandita! Pintah tiga sosok yang suara kerasnya masing-masing berasal dari titik tiga kabut tebal. Untuk sesaat, Nyimas Galu Pandita terkesiap mendengar suara yang terasa tak asing menyebut namanya berasal dari balik tebalnya kabut. Nyimas Galu Pandita pun menghentikan gerakan dan mengurungkan serangan pamukas. Sosok ibundanya Jagatirta yang masih melayang-layang beberapa tombak di atas kami nampak sedang menajamkan penglihatannya ke arah tiga titik kabut tebal. Lalu secara perlahan, beliau turun dan berpijak kembali di atas tanah persis di depan putranya. Saya yang juga merasa pernah mendengar tiga suara sama dari balik kabut sempat melihat wajah Nyimas Roro Swasri yang sedang melirik ke arah sekar kencana sambil mengerutkan kening dan memasang wajah heran. Kalian menyebut nama Ayah Handaku berarti kalian pun mengenal diriku. Jika kedatangan kalian memang tidak bermaksud buruk, lekas munculah dari balik tebalnya kabut. Ucap Nyimas Galuh Pandita dengan suara yang terdengar tak lagi dipenuhi amarah. Tak menunggu waktu lama, pandangan mata saya sempat menangkap bayangan seorang laki-laki berpostur tinggi tegap dan gagah yang ada di balik kabut di hadapan kami mengangkat sebelah tangannya tinggi-tinggi. Ajaib. Sedikit demi sedikit, kabut putih tebal yang mengungkung kami dari tiga arah berbeda perlahan-lahan mulai hilang seperti tersedot ke arah tengah. Persisnya, ke arah telapak tangan sosok bayangan seorang laki-laki gagah yang berada di posisi terhisapnya kabut. Satu persatu sosok yang dari tadi tersembunyi dalam pekan yang kabut putih mulai terlihat. Tuhan Sinopati Kerajaan Pajajaran ucap sekar kencana dan bayi berata secara bersamaan. Begitu melihat, sosok macan kumbang sedang berdiri di sebelah kanan saat kabut yang menutupinya lenyap. Bersama dengan itu, pandangan mata saya membesar. saat melihat sosok kakek tua bertelanjang dada dengan tubuh kurus kering muncul dari balik kabut yang mulai samar di arah kiri. Ada dua sosok jilmaan kilarang yang muncul. Apa sosok yang di tengah itu? Sosok beliau yang asli? Tanya saya dalam hati. Saat mengetahui, ada dua sosok jilmaan kilarang sudah nampak dari balik telan yang menyebabkan kabut di arah kanan dan kiri. Pandangan saya langsung terpusat ke sosok di tengah yang nampak masih mengangkat tangan kanan. Bersama dengan itu, sisa-sisa kabut tebal yang sempat beberapa saat menyelimuti sosok misterius terakhir yang ada di tengah. Perlahan-lahan mulai menipis dan akhirnya menghilang. Kilarang? Ucap saya lirih. Bersamaan terdengarnya suara Nyimas Roroswasri dan Jagatirta yang menyebut nama sama. Saat, sosok seorang laki-laki gagah dan tampan muncul dari balik kabut yang sudah sempurna lenyap terhisap oleh telapak tangannya. Nyimas, geluh pandita yang nampak sedikit terkejut melihat kemunculan tiga sosok tak terduga untuk sesaat mengikatkan kembali dua ujung selendang birunya ke pinggang dan melemparkan pandangan tak suka ke arah sosok macan kumbang. Sosok kakek tua kurus bertelanjang dada dan yang terakhir ke arah sosok laki-laki tampan yang ada di hadapannya. Jika saja aku tahu kau yang mempermainkanku tadi aku tidak akan menghentikan serangan Wisnu Karma ucap Nyimas, geluh pandita dengan air muka memandang remeh ke sosok laki-laki tampan jilmaan kilarang. Sosok pemuda tampan jilmaan kilarang hanya membalas ejekan Nyimas, geluh pandita dengan senyuman ringan lalu merentangkan kedua tangannya ke samping kiri dan kanan. Saya yang melihat sosok macan kumbang dan kakek tua bertubuh kurus kering yang mengapit posisi kilarang perlahan melayang masuk dan menghilang ke dalam tubuh utamanya. Hanya bisa menelan ludah setelah menyaksikan kembali salah satu kesaktian Panglima Kerajaan Pajajaran. Namun, berbeda dengan Nyimas, geluh pandita yang nampak mengolum senyuman meremehkan setelah kedua tubuh jilmaan sempurna bersatu dengan tubuh pemuda gagah yang dipanggilnya dengan nama Wisnu Karma. Kau tidak perlu memamerkan kesaktianmu Wisnu Karma. Kami semua tidak membutuhkannya. Satu hal yang kami ingin tahu adalah alasan dibalik kemunculan dirimu di sini. Sekali lagi, pemuda bernama Wisnu Karma menyunggingkan senyuman ramah mendengar kalimat mengintimidasi dari Nyimas geluh pandita. Lalu ia nampak menghela nafas panjang sambil merapikan pakaian khas petinggi keraton dan kembali menatap sosok jin cantik berselendang biru setelahnya. Ternyata amarahmu masih saja bergelora meski ratusan tahun telah berlalu galuh pandita ucap kilarang yang membuat saya mengurutkan dahi. Dari awal kemunculannya dan sambutan Nyimas geluh pandita yang terkesan mengajak, saya menduga pasti ada suatu hal yang pernah terjadi di antara kedua sosok gaib itu. Terlebih saat mendengar kilarang menyebut tentang amarah Nyimas geluh pandita barusan. Banyak sekali pertanyaan yang mulai timbul dalam benak saya terkait dengan permasalahan yang ada antara putri kerajaan Brajakrama dan panglima kerajaan Pajajaran. Namun, saya sadar bahwa diri ini hanya bisa bertanya-tanya saja dalam hati tanpa berani menunjukkan tingkat kekepohan saya yang mulai memuncak. Jangan kau coba ungkit luka ratusan tahun lalu Wisnu Karma. Kau jawab saja pertanyaanku tadi. Untuk apa kau datang ke sini? Balas Nyimas geluh pandita dengan wajah mulai memerah menahan amarah. Saya sempat melirik Sekar Kencana dan Jagatirta yang nampak heran melihat reaksi sosok yang sangat mereka hormati kepada Kilarang. Namun, seperti halnya saya, kedua sosok gaib yang merupakan putra serta menantu Nyimas geluh pandita hanya bisa terdiam. Saya yakin, semua yang hadir di tempat ini pasti terserang rasa kepo terkecuali Kilarang dan Nyimas geluh pandita. Perlahan pandangan mata Kilarang beredar memandangi kami satu persatu seolah sengaja mengulur waktu sebelum menjawab pertanyaan Nyimas geluh pandita. Bayu Barata dan Sekar Kencana serta Nyimas Roroswasri nampak menundukkan wajah pertanda hormat namun tidak dengan Jagatirta dan saya. Jagatirta terlihat menatap Kilarang dengan pandangan tajam sementara saya hanya menyimpulkan senyuman kecil untuk membalas lirikan mata Kilarang yang terhenti menatap wajah ini. Hadirnya aku disini adalah atas perintah Sang Prabu yakni untuk menguak kebenaran pada Nyimas Roroswasri Sekar Kencana dan Bayu Barata seperti yang sudah kulakukan pada pemuda itu yang dalam darahnya mengalir darah Jagatirta ucap Kilarang dengan wajah masih terpaku menatap saya. Apa maksudmu Tuan Panglima? Bukankah kau yang telah membawa putraku peranaku sumah? Mengapa kau malah mengalihkan pembicaraan dengan membawa-mbawa pemuda itu? Tanya Jagatirta dengan sengaja meninggikan suara. Sosok pemuda tampan Jelman Kilarang membalas pertanyaan Jagatirta dengan senyuman lalu mengulurkan tangan ke arah saya. Maju dan mendekatlah kesamik kiri Kongger Panggil Kilarang masih dengan senyumannya yang dari tadi selalu terkembang. Saya yang sempat terkejut mendengar permintaan jin utusan Sri Baduga Maharaja guna menjaga namun melihat Kilarang sekali lagi melambaikan tangan membuat saya memutuskan untuk menuruti permintaan beliau. Perlahan saya berjalan mendekati Kilarang dan berdiri persis di sebelah kirinya. Memang benar aku yang membawa pergi Pranakusuma atas perintah Sang Paduka karena dosa yang telah dilakukan kedua orang tuanya. Sosok bayi tak bersalah itu harus terpisahkan dari Sang Ibu. Aku memberikannya pada seorang adipati di tanah Saunggalah. Saunggalah saat ini kita kenal bersama bernama Daerah Kuningan. Nyimas Roroswasri yang dari tadi terdiam mendadak langsung melangkah satu tombak ke depan dan duduk bersimpuh dengan kedua lutut menyatu di atas tanah sambil mengusung dua telapak tangan di depan dada. Mohon ampun Kilarang jika kau berkenan aku mohon tunjukkan dimana putraku Pranakusuma sekarang berada. Pintanya Mas Roroswasri dengan suara berat karena berusaha menahan tangis. Untuk sesaat Kilarang tertegun menatap Nyimas Roroswasri tak cukup sampai di situ. Kedua mata Kilarang langsung membesar manakala sosok Jagatirta mengikuti apa yang dilakukan Nyimas Roroswasri dan duduk bersimpuh setelah memasukkan kembali pedang Jagat Samudera ke dalam sarung di punggung. Aku mohon kepadamu Tuan Panglima tunjukkan dimana putra kami selama ini berada. Maafkan aku yang tadi sempat tidak sopan dengan meninggikan suara saat bertanya kepadamu. Sambung Jagatirta yang berbicara sambil menundukkan kepala. Kilarang nampak menghela nafas panjang melihat dua sosok jin sedang berlutut memohon di hadapannya. Kemudian ia melangkah maju ke depan dan memegang lengan Jagatirta untuk membantunya bangkit berdiri. Bangunlah putra sutadewa kau juga Roroswasri sungguh tidak elok kalian menyembahku untuk memohon sesuatu yang akan segera kuungkapkan. Ucap Kilarang sambil menatap wajah Jagatirta dan Nyimas Roroswasri secara bergantian. Lalu beliau melangkah lagi ke belakang dan kembali berdiri di sebelah kanan saya. Jangan keulur lagi permintaan putra ku Wisnu Karma ungkaplah apa yang seharusnya kami semua ketahui saat ini juga. Kata Nyimas Galupandita dengan nada suara tak lagi mengintimidasi. Awalnya Kilarang nampak sedikit ragu untuk mengatakan sesuatu. Namun melihat Nyimas Galupandita dan hampir semua sosok yang ada di sini terus menetapnya seolah sedang menunggu jawaban Kilarang akhirnya menghela nafas panjang. Lalu pandangannya nampak sayu menatap Jagatirta dan Nyimas Roroswasri. Ketahuilah putra kalian Pranakusuma telah wafat ratusan tahun yang lalu. Ucapan Kilarang yang terdengar lirih namun sontak membuat semua sosok membelalakan mata masing-masing. Terutama Jagatirta dan Nyimas Roroswasri keduanya sempat saling berpandangan masih dengan mata melotot tak percaya. Kau pasti berdusta Tuan Panglima putraku tidak mungkin wafat tanpa mengenalku lebih dulu. Ucap Jagatirta dengan suara bergetar dan terdengar tersendat. Belum sempat Kilarang menimpali sebuah bentuk penolakan dan akan kenyataan dari Jagatirta. Tiba-tiba Nyimas Roroswasri jatuh kembali berlutut sambil menangis meratap menyebut-nyebut nama Pranakusuma. Sekar Kencana yang ada tidak jauh di belakang Nyimas Roroswasri langsung berdekat dan mencoba menghiburnya kembali. Putraku Sekar Putraku Pranakusuma telah tiada Putra yang hanya satu kali aku sempat memeluknya telah pergi meninggalkanku untuk selama-lamanya. Ya Rob betapa pahit kenyataan yang kau berikan pada hamba. Ratap Nyimas Roroswasri sambil meronta dari pelukan Sekar Kencana. Kilarang yang melihat reaksi Nyimas Roroswasri teramat menyayat hati hanya bisa tertegun. Sesekali ia melemparkan pandangan ke arah Nyimas Gelupandita yang juga sudah nampak berkaca-kaca. Maafkan aku Jagatirta itulah kenyataan pahit yang bagaimanapun harus kalian terima terkait putra kalian Pranakusuma. Jagatirta yang nampak tak bergembir menetap tajam ke arah Kilarang terlihat mulai berketar tubuhnya karena amarah. Melihat hal tersebut Nyimas Gelupandita segera mendekat dan mencoba memeluknya. Ananda garis usia riski dan jodoh tiap insan tidak ada satupun makhluk yang bisa mengetahuinya. Jangan salahkan Kilarang ia hanya menjalankan tugas dari junjungan kita sang Prabu. Lebih baik kau Hibur Roroswasri karena aku pernah merasakan rasa kehilangan yang sama seperti yang ia alami saat ini. Ucap Nyimas Gelupandita sambil mengusap-usap bahu putranya. Jagat Tirta yang masih nampak kesulitan untuk menguasai emosi hanya bisa menghela nafas panjang. Lalu ia melepaskan diri dari pelukan Nyimas Gelupandita setelah sempat menyeka genangan air bening di pelupuk mata. Kemudian Jagat Tirta nampak melangkah perlahan mendekati dua sosok wanita yang sama-sama ia cintai. Sudahlah Roroswasri tentang kenyataan putra kita Pranaku Sumayu yang terhatiada harus kita terima hal itu dengan lapang dada. Aku sebagai ayah handanya pun sangat kehilangan putra yang sama sekali belum aku lihat seperti apa paras wajahnya. Ucap Jagat Tirta sambil memegangi bahu Nyimas Roroswasri. Jin penjaganya singgih untuk sesaat mengangkat wajahnya yang terbenam dalam pelukan sekar kencana. Lalu memegangi tangan laki-laki itu dan melepaskannya dengan lembut. Sekar kencana yang tak mau mengganggu dua sosok yang ada di hadapannya perlahan berdiri dan melayang mundur ke belakang. Aku bisa menunjukkan kepada kalian kilasan masa lalu pranaku sumas semasa hidup. Itu pun jika kalian menghedakinya. Kata Kilarang menawarkan sesuatu yang langsung membuat Nyimas Roroswasri menatapnya penuh arti dengan wajah dibasai air mata. Lakukanlah Kilarang aku mohon tunjukkan kepadaku sosok buah hati yang seumur hidup sangat kurindukan kehadirannya. Pintan Nyimas Roroswasri masih dengan meratap. Kilarang untuk sesaat melempar pandangan ke arah Nyimas Galupandita yang nampak sedang menganggukkan kepala tanda setuju. Kemudian ia mengulurkan telapak tangan kanan ke depan dan membukanya lebar-lebar menghadap langit. Untuk sejenak kedua mata Panglima Kerajaan Pajajaran itu terpejam seraya menggerakkan bibir seperti sedang merapal sesuatu. Mendadak dari pusat telapak tangan Kilarang muncul sinar putih terang laksana sinar proyektor film yang langsung menampilkan sosok dirinya bersama seorang wanita bertubuh tambun yang sedang menggendong seorang bayi mungil tepat di depan pintu sebuah bangunan rumah megah. Itu putra kita peran aku sumah kakak aku ingat betul kain panjang pembalut tubuh mungilnya. Seru Nyimas Roroswasri sambil menunjuk ke arah gambar sosok bayi dalam gendongan wanita tambun dengan kedua mata masih dibasai air mata karena sedih. Jagatirta yang mendengar seru Nyimas Roroswasri bergegas hendak melangkah mendekati Kilarang namun langkah kaki Jagatirta langsung terhenti begitu Kilarang mengangkat tangan kiri sebagai tanda ia tak boleh meneruskan niat. Cukuplah kalian berada di situ dan jangan alihkan pandangan dari kisah hidup putra kalian pran aku sumah ucap Kilarang sambil melirik ke arah potongan-potongan gambar yang nampak hidup di atas telapak tangan kanannya. Jagatirta terlihat menganggukkan kepala meski nampak terpaksa namun ia menyadari bahwa tiada pilihan lain selain menuruti kehendak Kilarang. Lalu semua pandangan sosok yang ada di tempat itu mulai terpusat pada apa yang sedang ditampilkan oleh Panglima Kerajaan Pajajaran. Seperti kata aku aku menyerahkan peran aku sumah ke seorang Adipati di Saunggalah yang memang tidak punya keturunan dari rahim istri dan ketiga selirnya. Kalian tak perlu tahu siapa nama Adipati itu yang harus kalian tahu adalah bahwa Sang Adipati sangat-sangat mencintai peran aku sumah seperti putra kandungnya sendiri. Terang Kilarang sambil melirik ke arah potongan gambar di atas telapak tangan kanan yang kali ini menampilkan seorang anak balita bertubuh gemuk dan tampan sedang tertawa sambil menarik-narik janggut panjang seorang laki-laki berwajah samar. Nyimaz Roroswasri yang melihat putranya tumbuh menjadi anak yang sehat perlahan mengulurkan tangan kanan seolah ingin menggapai gambaran Sang Buah Hati. Namun Jagatirta langsung menangkap tangannya sambil mengingatkan bahwa apa yang sedang mereka lihat hanya potongan gambaran kisah hidup Sang Putra. Meski peran aku sumah tidak mewarisi ketampanan Jagatirta namun ia tumbuh menjadi pemuda gagah yang mewarisi kecerdasan dan sikap lembut Muroroswasri hal itu pula yang menjadikannya dipuja rakyat sekaligus digandungi banyak gadis Putri Saudagar atau Putri Bangsawan. Saat Sang Adipati hampir mangkat ia menjelaskan semua tentang asal-usul peran aku sumah dan meminta putra angkatnya itu untuk menjadi Adipati pengganti dirinya. Namun peran aku sumah menolak dengan halus karena memutuskan untuk mencari keberadaan kalian berdua sebagai orang tuanya. Lalu ia pun meninggalkan Saunggalah secara diam-diam untuk menemukan dua sosok yang sangat ia rindukan. Nyimas Roroswasri nampak menyekat kembali air mata untuk kesekian kalinya sambil memandangi gambar yang menampilkan seorang pemuda gagah berambut panjang dengan sehalai kain hitam yang terikat di kening dan berpakaian rompi hitam serta celana panjang tertutupi kain batik coklat di atas paha sedang berjalan seorang diri dalam hutan. Saya yang juga melihat sosok peran aku sumah terus berjalan tanpa lelah menerobos hutan rimba demi untuk mencari takau keberadaan kedua orang tua harus bersimpati akan kegigihan sosok pertama dari garis keturnan saya itu. Akan tetapi tiba-tiba pandangan kami semua terbelalak begitu melihat seekor harimau sumah teranap sedang mengintai sosok peran aku sumah yang sedang istirahat dari balik rimbuna pohon dan semak belukar. Dari reaksi tenang yang diperlihatkan oleh peran aku sumah jelas pemuda itu sama sekali tidak menyadari bahwa nyawanya sedang terancam. hingga dua detik pun berselang dan sosok harimau sumah melompat ke arah peran aku sumah dengan mulut terbuka lebar memperlihatkan deretan taring serta kuku panjang dan runcing yang siap mencabik tubuh calon mangsa. Tak disangka peran aku sumah ternyata bukan pemuda sembarangan ia dengan cepat mencabut pedang panjang dari sarung yang terikat di punggung. Sebuah pedang yang setia menemannya dalam perjalanan untuk menguak jati diri sambil melompat ke samping kiri guna menghindari terkaman hewan pemangsa peran aku sumelang menyebutkan pedangnya tepat ke arah kepala sang harimau. Suara seperti benturan dua buah besi beradu terdengar keras dan membuat sejumlah burung yang sedang hingga beristirahat di atas pohon-pohon besar terkejut. Lalu secepat mungkin mengepakkan saya dan terbang menghindar. Peran aku sumelang terkesiap begitu melihat ujung pedangnya sudah berada dalam mulut harimau dengan posisi dikunci oleh deretan taringnya yang tajam. Menyadari bahwa lawannya bukan harimau biasa namun hewan jadi-jadian peran aku sumelang semelepaskan pedangnya dan melompat dua tombak ke belakang lalu kembali memasang kuda-kuda. Sementara sosok harimau kuning bergaris hitam terlihat menjatuhkan pedang milik peran aku sumelang dari dalam mulutnya dan mulai berjalan mendekat. Suasana terasa begitu mencekam bagi kami semua yang sedang menyaksikan penggalan kisah hidup peran aku sumelang di bagian kritis ini. Saya sempat melirik ke arah nyimas Roroswasri yang terlihat sangat tegang sambil sesekali menggigit bibir. Sementara kedua telapak tangan jaga tirta yang sudah terkepal menyeratkan rasa cemas ramat sangat terkait keselamatan putranya. Apa putraku akan selamat melawan harimau itu tuan panglima? Tanya jaga tirta yang tak sanggup lagi menahan mulutnya untuk bertanya. Lihatlah dulu apa yang akan terjadi putra sutadewa. Jawab kilarang disusul senyumannya yang penuh arti. Kembali ke potongan gambar yang nampak hidup di atas telapak tangan kilarang. Sosok peran aku sumelang terlihat mengambil sebuah ranting kering cukup besar di sampingnya. Lalu dengan sangat mudah ia mematakan ranting kering itu menggunakan tangan kosong menjadi dua potong kayu berpola patahan cukup runcing. Majulah siluman aku siap menjadikan kulitmu sebagai pelindung dari udara dingin malam nanti. Tantang peran aku sumelang dengan kedua mata menatap tajam siap menancapkan dua kayu runcing di tubuh musuh. Sosok harimau yang masih terus berjalan perlahan mendadak menghentikan langkah dan mengaum satu kali dengan suara menggetarkan tanah seanter hutan. Aneh saya sedari tadi memang sempat melihat jika sorot mata harimau itu sama sekali tidak menyeratkan nafsu membunuh. Sorot mata dari hewan jadi-jadian itu lebih cenderung ketatapan tenang tanpa adanya niat mencelakai peran aku suma. Pandangan saya sempat melirik ke arah kilarang yang nampak sedang senyum-senyum sendiri memandangi sosok harimau kuning bergaris hitam dalam gambar hidup di atas telapak tangannya. Masa iya harimau itu salah satu jelaman kilarang? Ah, kayaknya gak mungkin. Tanya dan jawab saya sendiri dalam hati sambil melempar pandangan ke arah potongan gambar kisah masa lalu peran aku suma. Menduga akan kembali terjadi pertarungan antara peran aku suma melawan harimau jadi-jadian. Tak satu pun dari semua mata kami ada yang berkedip. Seolah tidak ingin melewatkan adegan penyelamatan diri peran aku suma. Ayo, majulah siluman. Dagingmu pun akan berguna untuk menghilangkan rasa laparku. Tantang peran aku suma lagi dengan suara lebih lantang dan sambil memutar satu patan kayu runcin di atas kepala mengulurkan patan kayu yang tersisa di depannya. Sosok harimau kuning bergaris hitam nampak tertegun menetap peran aku suma untuk beberapa saat. Lalu, hewan itu nampak menggoyang-goyangkan kepalanya hingga membuat bulu-bulu indah di kepala dan leher tersibak ke sana kemari. Mendadak, kedua mata sang harimau tertutup untuk sejenak. Lalu, segulungan asap putih yang entah muncul dari mana mulai menyelimuti sekujur tubuh sang harimau. Melihat keanehan terjadi di depan mata, peran aku suma terlihat semakin meningkatkan kuas padaannya. Sorot mata pemuda itu nampak semakin tajam mengamati tiap detail asap aneh yang mulai meninggi. Hingga akhirnya, asap putih aneh yang menyelimuti tubuh harimau itu perlahan-lahan menipis dan hilang. Semua pasang mata tanpa terkecuali saya terbelalak begitu melihat sosok kilarang muncul dari balik asap putih menggantikan wujud harimau jadi-jadian. Dalam kilasan masa lalu yang terlihat di atas telapak tangan kanan kilarang, peran aku suma juga nampak sangat terkejut melihat kemunculan sosok pemuda tampan berpakaian khas pejabat tinggi kerajaan. bahkan peran aku suma tak terasa telah menjatuhkan satu dari potongan kayu dari genggaman tangannya. Aku juga mendapat perintah dari sang Prabu untuk menemui peran aku suma agar ia memungurukan niat untuk mencari keberadaan kalian berdua. Ucap kilarang ke arah jaga tirta dan yimas Roroswasri yang lalu menutup telapak tangan kanannya dan membuat tampilan potongan gambar kisah masa lalu peran aku suma lenyap. Mengapa kau lakukan itu? Wisnu Krama itu sama sekali tidak adil bagi puteraku jaga tirta dan puteranya peran aku suma. Sanggah nyimas galupandita yang didukung oleh anggukan kepala serentak jaga tirta dan nyimas Roroswasri. Maafkan aku galupandita alasannya tak bisa kuutarakan karena sang Prabu sendiri melarangku. Aku harap kalian mengerti akan hal ini. Pintang kilarang yang perlahan melemparkan pandangan menatap nyimas Roroswasri. Puteramu peran aku suma menyetujui saranku agar ia tak meneruskan perjalanannya untuk mencari keberadaan kalian yang saat itu sama-sama telah menjadi penghuni alam jin. Peran aku suma akhirnya menghentikan perjalanan dan memutuskan untuk tinggal di pemukiman penduduk di dekat hutan. Di sana ia hidup dan berbaur sebagai rakyat jelata. Di sana pula ia menemukan jodoh dan dikaruniai lima orang keturunan. Dari lima keturunan peran aku suma terlahir puluhan keturunan lainnya hingga akhirnya tiba di garis keturunan yang tepat ke seratus yaitu pemuda yang saat ini berdiri sebelah kiriku. Saya yang tertegun melihat wajah semua sosok sedang menampilkan keterkejutan setelah mendengar penuturan kilarang hanya bisa mengolum senyuman kecil. Hehehe mari Jagatirta dan Nyimas Roroswasri nampak saling memandang untuk beberapa saat begitu pula Sekar Kencana dan Bayu Barata sementara Nyimas Galuh Pandita nampak menatap sosok saya dalam-dalam dari ujung kaki hingga kepala. Tidak mungkin pemuda itu memang berasal dari garis keturunan Jagatirta tapi bukan dari garis keturunan putri aku peran aku suma bukankah ia berasal dari garis keturunan putri kamu Sekar Kencana? Tanya Nyimas Roroswasri yang menoleh ke arah Sekar Kencana. Sekar sendiri hanya bisa terdiam meski sesekali melirik ke arah Jagatirta yang sama tertegun. Dari pandangan Sekar Kencana seolah meminta Jagatirta untuk mengungkapkan kebenaran tentang mendiang calon putra mereka berdua yang harus gugur di tangan Nilam Segara. Perlahan Jagatirta menceritakan pada Nyimas Roroswasri tentang apa yang terjadi dengan mendiang putranya yang seharusnya terlahir dari rahim Sekar Kencana. Wajah Nyimas Roroswasri nampak pucat dengan kedua mata kembali terbelalak begitu Jagatirta selesai bercerita. Perlahan Jin wanita itu melayang mendekati Sekar Kencana dan memeluknya dengan sangat erat. Tak kusangka takdir yang berlaku atas dirimu dan putramu jauh lebih pahit dibanding kisahku Sekar Kencana. Sungguh kau seorang wanita paling kuat dan hebat yang pernah aku temui sepanjang hidup Sekar Kencana. ucap Nyimas Roroswasri sambil menatap lekat-lekat wajah cantik Sekar Kencana yang sama-sama mulai dibasai air mata kembali. Mohon maafkan aku Galopandita. Setelah ini aku harus pergi mengajak Sekar Kencana dan Bayu Barata untuk ikut serta. Ada beberapa hal yang harus kulakukan pada mereka yang bertujuan untuk mengungkap segala kebenaran yang selama ini terpaksa aku tutup. Ucap Kilarang sambil menatap serius ke arah Nyimas Galopandita sebagai sosok paling dihormati di antara semua yang hadir di tempat ini. Nyimas Galopandita untuk sesaat melempar pandangan ke arah dua sosok yang akan dibawa oleh Kilarang. Lalu ia melemparkan pandangan kembali menatap wajah Sang Palima yang sampai saat ini saya belum tahu ada permasalahan apa di antara mereka berdua. Aku akan ikut serta juga dengan Mewisnu Karma. Aku tidak mau jika ada suatu hal yang buruk terjadi pada menantuku sekar kencana. Lagi pula aku ingin tahu dan mendengar langsung kebenaran apa yang akan kau ungkap ke mereka berdua. Jawab Nyimas Galopandita sambil mengolum senyuman dingin. Kilarang yang mendengar jawaban Nyimas Galopandita untuk sesaat membalas senyuman istrinya Kisuta itu. Lalu ia melirik ke arah Nyimas Roroswasri dan Jagatirta. kau bisa membuktikan kau bisa membuktikan bahwa pemuda itu memang benar berasal dari garis keturnan mendiang putramu Pranakusuma Roroswasri. Aku tahu kau sempat meniupkan ajian langka di tubuh Pranakusuma yang akan terus menurun ke tiap keturnannya yang terpilih. Ucap Kilarang yang membuat Nyimas Roroswasri dan Jagatirta nampak terkejut. Selepas Kilarang pergi bersama Sekar Kencana Bayu Barata dan Nyimas Galopandita sosok Nyimas Roroswasri dan Jagatirta nampak saling memandang untuk beberapa saat. Kemudian mereka berdua mulai melayang mendekat. Saya yang merasa sedikit kikuk hanya bisa menatap Jagatirta dan Nyimas Roroswasri meski sesekali kepala ini sempat menunduk. Sungguh aku sama sekali tidak menduga akan ungkapan Kilarang yang menyebutmu sebagai keturunanku dari garis Pranakusuma. Aku sempat meyakini bahwa kau hanya keturunan ayahanda Kukisuta yang kebetulan mewarisi wajah serupa denganku. Ucap Jagatirta dengan tatapan yang menyiratkan sedikit keraguan. Tidak perlu berpanjang lebar Kakang, aku akan segera membuktikan ucapan Kilarang tentang asal usul pemuda ini. Sambut Nyimas Roroswasri yang nampak tak berkedip menatap saya. Entah mengapa saya sempat merasa deg-degan mendengar ucapan Nyimas Roroswasri barusan. Saya merasa seolah sedang menjadi seorang terdakwa yang sedang bersiap menunggu fonis hukuman. Tanggalkan pakaianmu anak muda? Perintah Nyimas Roroswasri yang membuat kedua mata saya langsung terbelala. Pandangan saya sempat menatap ragu ke arah Jagatirta yang sebenarnya juga terlihat bingung mendengar perintah Nyimas Roroswasri. Tunggu nyi, untuk apa aku harus membuka pakaian? Apa nggak ada jalan lain untuk membuktikan bahwa aku memang benar keturunan Jagatirta? Lagi pula bukankah kau sempat menyebutku sebagai titisan Jagatirta saat pertama kali kita bertemu. Tanya saya mencoba bernegosiasi sambil berharap dalam hati akan adanya alternatif kedua untuk membuktikan ucapan kilarang. Aku memanggilmu sebagai titisan Jagatirta hanya mengikuti kabar angin dari banyak jin yang mendengar keberhasilan seorang pemuda berwajah sangat mirip dengan Jagatirta saat mengalahkan Raja Siluman. Di luar itu, aku sendiri memang awalnya meyakini jika kau benar keturunan Jagatirta, maka garis keturunanmu pasti berasal dari putranya dari Sekar Kencana. Sudahlah, aku tidak bisa berlama-lama menunggumu menanggalkan pakaian guna membuktikan bahwa kau memang keturunan putraku peranaku suma. Tapi Nyi, turuti saja permintaan Nyimas Roroswasri anak muda, kau tidak perlu cemas bahwa kami akan mempermainkan harga dirimu. Aku yakin, Nyimas Roroswasri pasti memiliki alasan kuat untuk memintamu melepas pakaian. Sambar Jagatirta yang membuat saya harus menelan ludah yang tiba-tiba terasa kering. Saya menghela nafas panjang dan mulai membuka kaos yang saya kenakan untuk menutupi tubuh bagian atas. Saat sudah bertelanjang dada, saya sempat menutupi tubuh menggunakan dua lengan yang bersilang. Namun, Nyimas Roroswasri nampak menggelengkan kepala, pertanda ia tidak mau saya menutupi tubuh atas bagian depan. Sesaat, Nyimas Roroswasri nampak melayang sambil menatap lekat tubuh saya dan mulai mengitarinya sebanyak satu kali. Lalu ia kembali melayang berdiri tepat setengah tombak di depan saya dan menatap wajah ini dalam-dalam. Mendadak, Nyimas Roroswasri menutup kedua mata sambil membaca mantra aneh yang sempat terdengar menyebut nama peranaku suma tiga kali berturut-turut. Saya yang masih merasa sedikit risih langsung tersentak saat tiba-tiba Nyimas Roroswasri menarik wajah ini dan mencium kening saya dengan penuh perasaan. Saya seketika terpeki saat merasakan perih muncul dari bagian kening yang barusan dikecup Nyimas Roroswasri. Tanpa ragu, saya menampik kedua tangan jin penjaganya Singgi dan mundur dua langkah ke belakang. Sambil memegangi kening yang masih perih, saya menatap nanar ke arah sosok Nyimas Roroswasri. Apa yang kau lakukan tadi, Nyi? Kau ingin membuktikan aku keturunanmu atau sengaja ingin menyakitiku? Tanya saya dengan nada tinggi. Bukannya minta maaf, Nyimas Roroswasri malah tertegun menatap saya sambil kembali menetikkan air mata. Saya yang masih tidak mengerti melihat reaksi Nyimas Roroswasri langsung melempar pandangan ke arah jagat dirta. Namun, suaminya Sekar Kencana itu juga sama menatap saya dengan kedua mata mulai basah. Hingga tanpa sengaja, saya melihat alas kaki yang saya kenakan sudah berubah menjadi sebuah sandal jerami yang rapi terikat layaknya alas kaki para pendekar di masa silam. Bukan hanya itu, pandangan saya juga membesar begitu melihat pakaian yang saya kenakan berubah drastis dibanding semula. Celana yang menutupi tubuh bagian bawah saya berubah menjadi celana panjang yang tertutupi kain batik coklat hingga bagian paha atas. Tak cukup sampai di situ. Rasa terkejut saya semakin bertambah saat menoleh ke arah Nyimas Roro Swastri dan Jagat Tirta tiba-tiba wajah saya tersapu rambut. Sontak saya tercekat saat menyadari bahwa rambut saya tumbuh dengan sangat cepat hingga sebatas bahu dan di kening pun telah terikat kain asing yang entah sejak kapan munculnya. Hingga yang terakhir yang membuat saya tersentak adalah saat menyadari bahwa sebuah tanda lahir berwarna hitam muncul di atas dada sebelah kiri. Apa yang terjadi pada aku, Ny? Mengapa penampilanku berubah seperti ini? Tanya saya dengan nada mulai panik. Tak langsung menjawab pertanyaan saya Nyimas Roro Swastri dan Jagat Tirta malah melayang mendekat dengan cukup dekat. Saya yang menduga mereka hendak menyerang mencoba melindungi diri dengan kedua tangan menutupi kepala karena tak sempat menyalurkan tenaga dalam untuk menggunakan ajian tapak jagat. Akan tetapi bukannya serangan berupa pukulan atau tendangan yang saya terima. Sosok Nyimas Roro Swastri malah menarik dua lengan saya dan memeluk tubuh ini sangat erat sambil meratap. Terima kasih Gusti Allah kau telah mempertemukan hamba dengan keturunan langsung putra hamba peranaku suma. Ucap Nyimas Roro Swastri dengan suara samar karena tenggelam dalam isak tangisnya. Kakang Imlu yang sempat kuselipkan saat mencium kening peranaku suma sewaktu bayi telah membuktikannya. Kau lihat Kakang ajian itu akan memunculkan lagi sosok peranaku suma saat kening keturunannya aku kecup. Lihat wajah dan penampilannya berubah menjadi sangat mirip dengan peranaku suma putra kita. Bahkan tanda lahir sama yang ada di tubuh peranaku suma pun ikut terlihat. Pemuda ini benar peranaku suma Kakang. Pemuda ini putra kita. Ucap Nyimas Roroswasri sambil terus menangis dan menoleh ke arah Jagatirta. Jagatirta sendiri nampak tertegun melihat wajah Nyimas Roroswasri meski ia sesekali menyekai air matanya sambil terus membeli kepala saya dengan penuh kasih. Sementara Nyimas Roroswasri tak henti-hentinya mencium pipi dan kening saya. Seolah putra mereka peranaku suma benar-benar kembali muncul di hadapan. Saya yang sebenarnya merasa risih terpaksa menekan rasa itu karena ingin membiarkan dua sosok orang tua sedang mencurahkan kasih sayang kemendiang putra yang belum sekalipun mereka peluk secara bersamaan. Namun hal itu tak berlangsung lama. Saya kembali terpeki saat merasakan perih muncul lagi dari kening. Bahkan kali ini sampai membuat saya hampir jatuh berlutut. Dengan sigap Jagatirta menangkap lengan saya dan mencoba membantu diri ini untuk berdiri kembali. Saya yang lega setelah melihat penampilan diri berubah kembali seperti sedia kalah. Mulai bisa berdiri tegap saat rasa sakit dikening perlahan-lahan lenyap tak berbekas. Pandangan saya sempat terpaku melihat sosok Nyimas Roroswasri sedang tertegun menatap saya yang sudah menjelma kembali menjadi diri sendiri dengan kedua mata masih basah. Dari ketertegunannya seakan-akan Nyimas Roroswasri tidak mau menerima kenyataan bahwa saya memang bukan Pranakusuma putranya. Sudahlah Roroswasri kendalikan dirimu. Sosok yang ada di hadapan kita bukanlah Pranakusuma ia hanya pemuda yang memang benar dalam darahnya mengalir garis keturunan kita berdua. Jangan terbawa ilusi dari ajianmu sendiri yang hanya bertahan untuk sementara. Mendengar ucapan Jagatirta Nyimas Roroswasri menghela nafas panjang-panjang lalu ia menyeka air mata terakhirnya yang telah menetes jatuh mengaliri dua pipi. Kemudian sebuah senyuman kecil ia sunggingkan ke arah Jagatirta sambil menganggukkan kepala. Saya yang sebenarnya tak tega melihat Nyimas Roroswasri harus menelan pil pahit dari ajiannya sendiri kembali terkejut saat sosok jin cantik penjaga garis bernama Singgih kembali memeluk saya dengan cukup lama. Terima kasih, Singgir. Kemunculan dirimu sangat mengobati duka dan rasa rinduku keperanaku sumah. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Bisik Nyimas Roroswasri tepat sebelum ia melepaskan pelukan. Saya sendiri hanya bisa tertegun sambil menganggukkan kepala setelah mendengar bisikan Nyimas Roroswasri yang langsung melayang mundur dua tombak ke belakang. Melihat Nyimas Roroswasri melayang mundur Jagatirta pun bergantian memeluk tubuh saya tak kalah ratnya. Seharusnya aku menyadari dari semula bahwa kau memang keturunanku dari garis puteraku peranaku sumah. Seharusnya aku tidak meragukan ucapan Panglima Kerajaan Pajajaran. Sekarang aku merasa jauh lebih tenang selepas semua kebenaran telah diungkapkan kepada kami. Ucap Jagatirta setelah melepas pelukan dan memandangi wajah saya sambil memegang kedua bahu. Saya hanya bisa tersenyum membalas ucapan Jagatirta. Namun kering saya sempat berkerut melihat sosok suaminya Sekar Kencana itu perlahan mengeluarkan pedang jagat samudera dari sarungnya yang ada di belakang punggung. Lalu mengulurkan pedang sakti tersebut dengan posisi serbah di atas kedua telapak tangan. Terimalah pedang jagat samudera milik Kung Ger. Aku sudah sangat ikhlas sekali untuk memberikannya kepadamu karena kau memang benar berasal dari garis keturunanku. Ucap Jagatirta dengan wajah menyunggingkan senyuman. Saya yang tertegun melihat sebilah pedang sakti yang selama ini sangat saya rindukan keberadaannya sempat merasa bingung untuk menerima atau menolak pemberian Jagatirta. Aku tidak bisa menerimanya. Pedang jagat samudera sejatinya adalah milikmu. Jawab saya dengan kikuk karena bingung harus memanggil apa pada Jagatirta. Panggil aku Eyang Ger karena aku memang salah satu dari eyangmu. Jawab Jagatirta seolah ia telah mengetahui isi benak ini. Saya terdiam dan terus menatap ke pedang jagat samudera lalu melempar pandangan ke arah Nimas Roswasri yang nampak sedang tersenyum sambil menganggukkan kepala seolah menyuruh saya untuk menerima pemberian Jagatirta. Baiklah Jagat eh eyang aku menerima pedang jagat samudera dengan sepenuh hati. Jawab saya sambil menguruhkan tangan hendak menerima sebilah pedang sakti di atas telapak tangan Jagatirta. Baik Jagatirta dan Nimas Roswasri sama-sama tersenyum senang untuk sesaat mendengar jawaban saya. akan tetapi mendada senyuman mereka lenyap berganti raut keterkejutan saat tiba-tiba sosok pedang jagat samudera melesat terbang dan berputar-putar di atas kepala saya. Saya sempat risau saat mengira pedang jagat samudera menolak untuk diserah teribangkan dari sang pemilik asli pada saya. Namun segala risau yang melanda batin seketika lenyap begitu sosok pedang jagat samudera dengan sendirinya perlahan-lahan masuk ke dalam bahu kanan saya. Kau lihat Nger pedang jagat samudera ternyata sudah sangat ingin segera menyatu dengan dirimu. Ucap jagat tirta yang saya balas dengan senyuman sumringah. Setelah pedang jagat samudera terasa utuhnya terbenam dalam bahu dan terasa mulai menghangatkan bagian belakang punggung. Terima kasih atas pemberianmu yang sangat tak ternilai bagiku, Ehang. Sungguh, aku akan menjaga pedang ini sebaik ia menjagaku. Ucap saya sambil menundukkan wajah pertanda rasa hormat ke dua sosok yang merupakan garis keturunan awal saya. Saya yang merasa sangat senang karena pedang jagat samudera telah kembali segera memegangi bahu kanan sambil meminta pedang itu untuk keluar. Sementara, sosok Nyimas Roroswasri dan jagat tirta terdengar sedang berbicara pribadi. Saya yang awalnya terus memegangi dan sempat mencium pedang jagat samudera tanpa sengaja menoleh ke arah mereka saat mendengar kalimat yang terlontar dari lisan Nyimas Roroswasri. Aku minta kau lupakan kisah kita di masa lalu kakang. Kembalilah ke istrimu yang sah yaitu Sekar Kencana. Aku sudah sangat ikhlas melepasmu karena aku sadar aku sebagai seorang perempuan tak sebanding dengan hak Sekar Kencana sebagai istrimu. Jagat tirta nampak menundukkan wajah namun tak lama ia mengangkatnya kembali sambil menganggukkan kepala dan memasang senyuman manis. Baiklah Roroswasri aku akan menuruti permintaanmu aku akan mencoba memperbaiki hubunganku dengan Sekar Kencana meski aku tahu mungkin ia akan menolak karena aku terlanjur menyakiti hatinya. Jawab jagat tirta yang dibalas oleh senyuman manis Nyimas Roroswasri. Sosok jin penjaganya Singgi itu sempat menajamkan pandangannya saat tanpa sengaja menoleh ke arah saya yang sedang terdiam setelah mendengarkan pembicaraan mereka. Saya yang tersadar karena telah melakukan hal kurang sopan langsung membuang muka dan kembali sibuk memperhatikan keelokan bentuk pedang jagat samudera. Bagus banget ini pedang. Hingga saya terkejut saat seseorang terasa memegang bahu ini dari samping.